selamat menikmati dan kita juga pernah lihat itu videonya ET Eric Tohir energi terbaik Indonesia itu kayaknya bersama para relawan ya berikade 98 tapi tapi sudah lah semua orang barangkali berambisi menjadi presiden terutama orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan hari ini nah yang menarik di video ini adalah dia menegur penjaga toilet di SPBU yang harus membayar ini menarik dalam kaitan ketika kita tahu bahwa Eric Tohir pun namanya terkait dalam bisnis PCR coba kita lihat videonya ya cuplikan di awalnya sudah kelihatan ini kenapa enggak gratis ini kan fasilitas umum cuplikannya kita kasih cuplikan lagi PCR kenapa enggak gratis pak itu kan untuk kebutuhan umum untuk rakyat Indonesia untuk kesehatan manusia Indonesia terbebas dari COVID-19 itu cuplikan video ini kompensi swasta terus sama yang mau punya di kontrak kalau yang memakai bayar Rp2.000 kalau ini kencing mandi Rp4.000 untuk perawatan kenapa enggak gratis ini fasilitas umum saya kurang tahu saya kurang tahu pak saya kurang tahu pak mungkin enggak ya kalau ditanya Pak Eric kenapa PCR tidak gratis saya kurang tahu pak soalnya saya kan cuma pembantu saya kan cuma menteri tanyanya ke presiden gitu kali ya Pak Eric kenapa PCR enggak gratis kan negara juga dengan BUMNnya sudah merauk keuntungan yang sangat besar kalau Pak Eric enggak bisa jawab nanti saya telepon atasan Pak Eric saya tanya kenapa bukannya negara ini sudah punya pendapatan yang sangat-sangat besar dari berbagai bisnis BUMN kepada direksi Pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis kepada Pak Presiden Jokowi kalau sudah mendapatkan uang yang banyak dari berbagai badan usaha milik negara dari pajak juga harusnya PCR gratis Pak karena kan sudah dapat dari jualan bensin sudah gitu ada juga toko kelontong jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan pasitas tambahan saya minta direksi Pertamina harus perbaiki dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang dibawa Pertamina juga toiletnya enggak boleh bayar harus gratis ya Pak Jokowi mohon diberikan arahan itu para menteri terutama menteri BUMN sekarang dibikin gratis Pak tinggal diatur saja manajemennya akan ada ahlinya banyak pakarnya juga banyak atur gimana caranya agar PCR juga antigen gratis ini kan untuk kebutuhan rakyat ini kan untuk kesehatan bangsa ini ditunggu ya sahabat semua beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar melalui kanal Youtube ini karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini bagaimana tidak dakwah yang kami jalankan ini terus menerus bersinggungan dengan penguasa baik penguasa dari kalangan politisi maupun dari kalangan oligarki sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani hari ini tertutup namun Alhamdulillah kami pun tidak menyangka ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami pada channel ini dengan memberikan donasi yang cukup besar kami sungguh tidak menduga sebagiannya dikonfirmasi dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran dalam memperjuangkan keadilan bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial tapi itu menjadi dorongan semangat bahwa ada rekan-rekan kita ada sahabat-sahabat kita yang membersamai kami disini dan buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada disini insyaallah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini selamat menikmati